Pura Jayapura, Ramairul Maki membantah dirinya akan bergabung dengan PSBS Biak di putaran kedua Liga 2 musim 2023-2024. Pemain berusia 20 tahun itu masuk dalam target transfer PSBS Biak. Ramai dinilai sebagai sosok tepat untuk mengisi lini depan PSBS Biak, mendampingi Aleksandro Ferreira dan Alberto Gonzalez. Meski diminati PSBS Biak, mantan pemain Cigombong Putra itu menegaskan komitmennya bersama tim Mutiara Hitam. Ia mengaku masih betah untuk membela Persipura meski hanya bermain di Liga 2. Selain itu, kontraknya bersama Persipura masih panjang dan ia ingin menyelesaikan kontraknya bersama Persipura. Saat ini, Ramairul Maki fokus latihan untuk menghadapi PSBS Biak pada lanjutan Liga 2 pekan ke-6 di Stadion Mandala pada Jumat nanti.